Selamat siang pemirsa, 30 tahanan narkoba Polresta Palembang kabur pada pukul 3 dini hari. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ayu Felicia langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Ayu, kapan tepatnya para tahanan ini melarikan diri? Bisa diceritakan kronologinya? Ya Marvin, sebanyak 30 tahanan dari sel tahanan Mal Polresta Palembang ini berhasil melarikan diri. Pada hari minggu tadi, minggu ini maksud saya sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Informasi pertama kali ini dapatkan oleh petugas yang diberitahu oleh seorang tahanan yang tidak melarikan diri bahwa ada sejumlah tahanan yang melarikan diri saat itu. Kemudian petugas tersebut langsung mengecek sel dan mendapati satu sel tahanan sudah kosong dan dua lainnya masih ada tahanan. Namun dengan posisi gembok pintu sel ada di tempatnya dan tidak terkunci. Didugas kelompok tahanan tersebut melarikan diri dengan cara menjebol ventilasi udara kamar mandi, kemudian kabur melalui pintu belakang Mal Polresta Palembang yang tidak ada penjagaan. Menurut keterangan, puluhan tahanan tersebut ini berhasil kabur sekitar pukul 2.50 minggu dini hari. Dan untuk CCTV ini mengalami kerusakan juga ditemukan satu buah balok di dalam lorong ruangan tahanan yang berasal dari kusen pintu WC tahanan. Dan berikut pernyataan dari Kombes Pol Supriyadi Kabit Humas Pol Dasumsel. Dari 30 ini, hamster seluruhnya ada tahanan larkoma. Jadi pada kesempatan ini saya menghibau pada tahanan yang berikan diri, supaya segera menyerahkan diri kepada kita, kita tidak akan mengambil tindakan tegas kalau tahanan bersifat aktif atau dia kembali menyerahkan diri kepada kita. Sampai dengan saat ini, apakah sudah ada tahanan yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Sampai dengan siang tadi, dari 30 tahanan yang kabur ini baru ditemukan 5 tahanan yang sudah ditangkap lagi, yaitu di Kecamatan Sukarame dan juga di Kelurahan Mariana. Dan juga pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan sudah membentuk 2 tim untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur. Dan tidak hanya itu, tim yang dibentuk ini juga akan memeriksa petugas yang bertugas saat tahanan kabur untuk memastikan apakah ada keterlibatan dari petugas ataukah ada unsur kelalaian. Jika nantinya hasil pemeriksaan petugas jaga terlibat atau lalai dalam bertugas, maka akan dikenai sanksi yang berat. Tahanan ini juga sebagian merupakan tahanan titipan dari beberapa polsek yang ada di Kota Palembang. Demikian laporan dari Palembang Sumatera Selatan kembali ke studio. Ayo Felicia, terima kasih untuk informasinya langsung dari Palembang Sumatera Selatan.